Halo Luz, apa kabar? Kabar-baik, halo Iya, nih aku mau tanya nih Luz Kamu udah berapa lama tinggal di Belanda? Oh, aku itu udah tinggal di Belanda Nanti bulan 6 nanti pas 9 tahun Udah lama juga? Lumayan, gak terasa ya Iya, iya juga ya Tapi tadinya aku tuh tinggal di Swiss itu 22 tahun, 21 tahun Waduh, lama? Iya Atau bisa tinggal di Belanda sekarang? Iya, karena ya maklumlah apa namanya Ngikutin, ngikutin kata hati Kata hati, iya Tapi tadinya aku tuh tinggal di Indonesia tahun 1990 Terus ke Swiss, terus sekarang di sini Oke, terus kamu suka tinggal di Belanda? Iya Iya Sukanya di mana? Di mana ya? Tempatnya ini kayaknya seperti nyaman gitu Tadinya waktu aku tinggal di Swiss Memang di sana juga aku suka nyaman Tapi di sini tuh kayaknya seperti lebih Apa namanya? Nyaman-nyaman Terbuka Orang-orangnya ya ramah Udah itu banyak fasilitas yang bisa kita pakai Nyaman lah Banyak lagi teman-teman orang Indonesia Banyak acara-acara Indonesia Ya Acara apa tuh? Ya kayak seperti arisan Kalau itu memang kami Ya kalau arisan udah itu kalau seandainya nanti Apa namanya? Ada acara-acara Ulang tahun Indonesia 17-an 17-an Oke Terus Lu sih tahu gak Makanan khas orang Belanda itu apa? Kira-kira Oh Kalau Kalau Setahu gue itu Mereka itu sukanya itu Stumpot Bisa jelasin gak Stumpot itu apa? Oke Stumpot itu sama seperti Apa namanya Itu Kentang Yang dimasak Yang dimasak dengan Ya dicampur dengan Dengan berbagai macam Ada sayuran Ada wortel Suka-suka sih Udah itu Di Apa namanya Ditumbuk Di smash Udah Sampai lembek Kayak seperti Bubur Makanan bayi Kayak seperti makanan bayi Ya terus Dicampur dengan Ya Daging kek Pakai saus Enak juga loh Oh jadi Lu sih suka juga Makanan Belanda Enggak juga Cuma satu aku paling suka Makanan Belanda Itu aku harus Harus buat itu Sekali seminggu Yang kita tanya disini Dibilang Fried 10 Ah Fried 10 Seperti itu Semua jenis goreng-gorengan Fried fries Itu pokoknya jenis goreng-gorengan lah Oke Sekarang Mau tanya yang lain lagi nih Gimana cuaca di Belanda Cuaca di Belanda Kalau dibandingkan dengan Indonesia Ya ada 4 season Ada winter Ada summer Tapi kayaknya Kalau disini tuh Kebanyakannya tuh Dinginnya gitu Daripada panasnya Paling-paling panasnya 3 bulan Tapi aku suka lah Dengan cuacanya Soalnya Ganti season Apa Ya Enaklah Ada motivasi Tapi kalau udah cuaca Dingin Umpamanya ya Udah dingin Hujan lagi Itu gak ada matahari Fuh Malas keluar rumah Malas keluar rumah Kalau sekiranya kita gak kuat pikiran Bisalah depres Habis siapa mau dikunjungin Di rumah terus Menang keluar Ya itu aja sih Tapi ya Udah jadi pilihan ya Udah memang pilihan Oh iya Jadi lebih enak mana dong Tinggal di Belanda Atau tinggal di Indonesia Ya Sebenarnya itu Apa namanya Pilihan masing-masing Karena gak bisa juga Kita bilang enak dimana Di Indonesia juga enak sih Kalau di Indonesia itu Cuacanya selalu Panas terus Tropikal gitu Tapi Ya dan juga ada keluarga Tapi kalau di Belanda Ya Ada juga sih enaknya Jadi Fifty-fifty lah Ya Kalau di sini nih Kalau di Belanda sih Ya jauh lebih Apa Lebih teratur Semua Apa Apa namanya Teratur Udah itu Ya Gak banyak Apa Saya rembatak yang gak banyak Cingkune Oke Itu Gampang Ya semua serba teratur lah Yang paling enaknya lagi Di sini tuh Ada loh Dibangun lagi Apa namanya Seperti tempat orang Kalau kita mau naik sepeda Jadi Jadi tempat orang bersepeda itu Ada khusus tempatnya Dan bagus lagi jalannya Jadi kita tuh gak harus-harus Selalu naik-naik mobil Pikir-pikir sih Sekalian Sekalian Apa namanya kita bilang ya Free dari pollution Mengurangin pollution Ya Jadi kalau kita lihat Pagi-pagi itu Orang-orang sekolah Semua pada naik sepeda Dari ujung ke ujung Ya Kalau di Indonesia kan Tempat-tempat itu Orang-orang naik sepeda Kan gak ada Semua penuh dengan Jadi di sini Bersih lah Jadi mungkin gara-gara Gara-gara Apa namanya Kebanyakan orang naik sepeda Ya pollution itu pun Jadi berkurang gitu Itu enaknya ya Ya juga sih Terus Untuk cari kerja di Belanda Gampang gak? Kalau cari kerja di Belanda Kayaknya gampang loh Gampang Cuman Ya itulah Kalau sekiranya kita memang Mau Tergantung kerjaan Gimana ya Ya Kayaknya Gampang Ya Apalagi kalau kita Sudah punya edukasi Kalau kita kuliah Punya Punya Titel Ya Asal dari kemauan Asal dari kemauan Ya Tapi memang pengalamanku Sampai sekarang ini Dimanapun aku juga Berada Kalau cari kerja itu Memang Paling tidak itu Nganggur itu Paling lama Ya Ya Tiga-tiga bulan Empat bulan Tapi itu pun Kalau untuk orang Indonesia Memang Susahnya itu Bicara Apa namanya Bicaranya itu ya Language Ya harus bisa Bahasa Belanda Ya itu juga sih Waktu pertama Ya Kalau sekiranya memang Kita susah bicara Ya memang Susah juga sih Karena kan Butuh komunikasi Gitu Tapi kalau kita udah bisa Bicara bahasa Belanda Aduh Kalau kita Gampang lah Gampang cari kerja Lebih mudah cari kerja Lebih mudah Ya Kira-kira Lu sih punya Pesan gak Untuk orang-orang Indonesia Kalau ada juga Iya ya Pesan Ya kita memang Sebenarnya Kalau tinggal di mana Itu terpilihan ya Kalau Kalau kayak aku kan Udah memilih Untuk tinggal di Di Eropa Ya kita pun juga harus Ngikutin Harus beradaptasi Dengan 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 disini Gitu ya Supaya Supaya kita juga nyaman Kalau umpamanya Kalian Tapi disini ya Semua harus serba-serba Serba-serba Sendiri Masak sendiri Belanja sendiri Membersihkan rumah sendiri Gitu Kalau di Indonesia sih Ya ada juga Umpamanya Uang ekstra sedikit Kita bisa Bisa Ada panggil orang Untuk membantu sedikit Jadi ya enjoy Aja lah Dimanapun kalian berada Pokoknya Nikmatin aja Iya Oke Thank you banget Luz Untuk informasinya Atau lain kali ya Ya you're very welcome Oke Sampai disitu dulu Sahabat Youtube Lain kali kita lanjut Ke seri berikutnya Sampai jumpa Daaah 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 Terima kasih.